Bro bro, ada barang baru nih Apaan tuh? Macen 90W kit dari Tesla Cings Review dong, makanya itu Bentar, modnya mana ya? Aduh, modnya mana ya? Found it, let's burn it down! Gua hari ini akan review dia nih Tesla Macen 90W kit Alasan gua kenapa mau nge-review ini mod Karena menurutku bentuknya benar-benar mirip sama mod-mod jaman dulu Kayak Camry Dan menurut gua mod ini benar-benar dikhususkan Untuk orang-orang awam yang gak perlu ribet-ribet pikir banyak hal Karena lu dikasihnya tank Dan tank ini ya benar-benar lu tinggal ngisap, nunggu habis, selesai Nunggu habis, selesai Dan ya, sebelum gua cobain mod ini Gua pengen kalian ngeliat tampak dekat dari mod ini dulu Dan ya, hitung-hitung unboxing lah ya Hitung-hitung unboxing Jadi, kalian bakal liat apa aja sih yang lu dapetin ketika lu membeli Tesla Macen 90W Jadi yaudahlah Yuk langsung kita ke tampak dekatnya So ya, jadi ini dia tampak dekat dari si Tesla Macen 90W ini Nah, menurut gua, packaging ini lumayan rapih Kurang lebih sama kayak Tesla Terminator Cuma disini bedanya ada logo Macen Ini ada logo Macen disini Terus disini ada modnya Dan, jujur aja Gua naksir banget sama mod ini Kenapa? Karena bentuknya mengingatkan gua pada Camry X3 Atau EFORT dengan bobot yang lebih kece gitu loh Jadi yaudahlah, kita buka dulu yuk Ini udah gua buka by the way untuk pokokilingin Dan gua cek dulu kondisi fisiknya Setiap lu beli Pasti ini nanti mod lu di plastikin Cuma ini plastiknya gua cabut aja Karena gua udah ga perlu Dari bobot modnya sih lumayan keker ya Maksudnya Keliatannya enak gitu gripnya Dia kayak mechanical Dan buka baterainya ini ada di bawah sini Nah, di ini dia sistemnya kayak mechanical banget Selongsong gitu Enaknya baterainya ini bisa diganti Gak built-in battery Dan baterai yang dipake pun adalah Baterai-baterai 18650 Dan gua ngerti sih kenapa Tesla Macen ini Ngepaketinnya sama RTA Macen Mungkin karena ini emang diperuntukkan Bener-bener buat pemula Jadi lu dapet mod, dapet RTA Di dalam sini Jadi yang lu dapetkan di sini adalah Mod, RTA Kabel data Terus ada kunci-kunci sama free coil Yang ga akan gua pake Ada Muji Muji 1 pad Terus ada buku panduannya Buku panduan makanya Kayak baterainya abis gimana Dan ada kayak petunjuk baterai Baterai yang aman buat dipake Sama baterai yang ga aman buat dipake Dan ini berguna banget buat lu Dan yang terakhir Ada penjelasan untuk Macen RTA nya Terus ada apa sih ini Sertifikat QC Pass Oh QC Pass Dari Tesla 6 nya Dan lu juga dapet Spare glass Buat RTA nya Kalo kaca RTA lo pecah Menurut gua Mod ini itu di Peruntukkan untuk Apa ya namanya Untuk Mod-mod Orang-orang awam Orang-orang yang bener-bener baru Mau nge-fet Jadi Si desain ini dibikin semirip mungkin Sama camera X3 Gua ga ngerti juga Dan dia dipasangin RTA nya Langsung kayak gini Dan RTA pun Systemnya lu tinggal pake doang Kan gitu Ga usah Kebanyakan Ngedream Ga bolak balik ngedream Ga ribet lah pokoknya Dan ada beberapa hal yang bikin gua suka Sama si Tesla Macen ini First of all secara bodybuild Mungkin terlihatannya Kayak biasa aja gitu Dan Dia ini kalo lu liat-liat Bahannya ga terlalu tebel Bodybuildnya menurut gua Sedikit kurang Tapi mengerti harganya 325 ribu ya Udah mendingan lah Ini lumayan keker Untuk ukuran mod 300 ribuan Yang bikin gua jatuh cinta sama Tesla Macen 90 Watt ini adalah Dia pake post deck velocity Yang notabene itu Adalah post deck paling gampang Untuk di rebuild koilnya Kalo untuk flavor sih Gua kurang tau Tapi gua akan coba sekarang Dan gua akan coba build kapas sekarang Apakah build kapasnya gampang atau engga By the way sekarang gua lagi pake cotton wick Seperti biasa Kapas kan episan ini Cotton kendo juga kalah sama dia mah Dan Ya waktunya kita Kapas-kapasin Modnya dulu So ya gua udah VRS wicking Ya mungkin diliatannya gede sebelah Karena ini gua coba make it fast aja Baterai yang akan gua pake adalah VTC4 Karena buat mod-mod unregulated gini Itu enak banget cuy dipakein VTC4 Sekarang gua masukin baterainya dulu Buat ngetes firingnya Apakah galak Oke dia LED nyala biru Yang gua yakin sih Kalo LED nya biru nih Artinya baterainya masih full Karena ini emang baru banget gua charge Firingnya sih lumayan cuy Eh kebiasaan gua mechanical gua Firingnya begini Wah gondrong ya cuy ya Sekarang kita langsung pasang aja ininya Oke beres dari tampak dekat Waktunya kita nyobain rasanya Yang gua sekarang lagi pake Liquid Bandidos Bener-bener kayak penghabisan banget Hehehe Untuk penyampaian flavornya sih Ajib banget cuy Ini dobrak banget tau gak lu Ini entah kenapa Liquid Bandidos Kemarin gua rasain disini Dekuitas gua Itu nikotinnya bener-bener kayak kurang naik Cuma seudah gua pake si macan RTA ini Nikotinnya naik cuy Dan ini enak banget Dan ini dobrak banget tau gak lu Bandidosnya Dan firingnya ini nampol banget cuy Ini bisa diganti pake RDA Dan menurut gua Macan RTA ini bener-bener nampol men Flavornya kena Nikotinnya naik Ditambah firingnya gahar men Ini kayaknya kalo gua pake izanagi flat wire Makin pecah nih Secara flavor Ini nikmat banget Dan ini tuh Simple banget sih Jadi lu kayak gak perlu menerka-nerka om lu berapa Watt yang dipake berapa Atau kayak gimana Karena ini unregulated electrical mode Jadi kita cuma sekedar Wheel coil Pasang Terus di priming Abis priming langsung bisa dipake Dan flavornya mantap Untuk ukuran kit Ini udah mantep banget cuy Karena Belajar dari pengalaman gua sebelumnya Pas beli Tesla Terminator Itu jujur aja Rasa si Apa namanya Rasa si RDA MN-nya ini Anyep bet cuy Bahkan gak ada rasanya gitu Liquid yang gua pake Sampai gak ada rasanya Cuma hambar dan dingin doang Tapi ini Dia ngasih RTA Ini perubahan cuy Dia ngasih RTA Supaya Leluh orang yang baru ngefap Ini bisa ngerasain enaknya Fap Dan itu pun terjadi sama gua Ini gua kena abad cuy Cuman gua saranin kalo lu mau pake RTA Lo harus pake kapas yang nyerapnya bener-bener cepat Kayak Atomics Atau Cotton Week Perbedaan Cotton Week sama Atomics Adalah si Atomics ini Mungkin dia ngerasain cepat Karena dia tuh halus banget Cuma kekurangannya halus Ketika lu kasih koil-koil gahar Mungkin akan cepat putus Kalo si Cotton Week Dia gak sehalus Atomics Ngerasapnya masih cepat Ketika kapas kering Lu gak akan ngerasain gosong Gak ngerasain rasa gosong Kaling yang lu rasain Cuma hambar-hambar dikit doang Udah gitu RTA Tapi produksi uapnya ini masih galak banget Biasanya RTA kan kalo jaman-jaman dulu RTA tuh Uapnya cemen gitu Kalo ini gak Lu liat sendiri produksi uapnya Jadi flavor dapet Uap dapet Ini RTA tuh Idaman banget kayaknya Macan RTA Rar Dan enaknya dia adalah Lu bisa ganti-ganti RTA nya Jadi misalkan lu pengen pake RDA Di mod ini Bisa Tapi lu gak bisa beli modnya doang Lu beli harus sepaket Ini untuk matinya Kita cuma tinggal pencet 5 kali 1,2,3,4,5 Dia akan di-club clip Dan mod lu akan mati Sesimpel itu men Nyala ini juga sama nih Maka dipencet lagi Dan di belakang sini ada port USB Jadi lu bisa nge-charge pake charger Android Walaupun gua gak rekomen Kenapa? Karena kita gak pernah tau men Kabel ini Atau kabel yang lu pake Atau pala charger nya Bener-bener ngalirin listrik yang pas atau engga Itu alasannya Kenapa selalu merekomendasikan Kalian untuk pake charger-charger yang kayak gini Dan lu kalo ngisi liftnya Lu udah tinggal buka Buka si tutup atasnya Terus lu masukin lewat sini Jadi ada lubang lagi disini Bukan lubang yang tengahnya ya Ntar lagi kita akan masuk pro dan kontra nya ya Jangan pro dan kontra Ntar gua dibilangin Ngeikutin Vetrio lagi Dan ya sekarang kita akan bahas Kekurangan dan kelebihannya Selama gua pake mod ini Kurang lebih 15 menit Jadi kekurangan yang pertama adalah Dia ini tipikalnya Unregulated electrical mod Unregulated electrical mod itu apa sih? Jadi mod yang Tenaganya tidak bisa diregulasi Atau tidak bisa kalian atur Jadi dia ini tenaganya kayak bener-bener ngikutin baterai aja Jadi kalo baterai lu lagi penuh ya Tenaganya galak banget Tapi ketika baterai lu mau abis Dia pasti akan mulai melemah Atau mulai loyok powernya Sistem kerjanya sama kayak mechanical Cuma bedanya ini ada chipnya Jadi kasarnya kayak lu pake mechanical Yang dibekali chip Sehingga tidak akan meledak Dan aman Terus yang kedua Menurut gua kekurangannya Dan kenapa firing buttonnya disini Kenapa firing buttonnya disini Kenapa nggak bikin di bawah Kayak produk sebelah Dan menurut gua kalo lu bikin kayak di produk sebelah Firing buttonnya di bawah tapi di electrical Itu lu lebih dapet feel mechanicalnya cuy Dan itu gimana ya Secara gengsi ini lebih kena banget gitu Dan kekurangan yang ketiga adalah Kenapa harus pake RTA Mungkin kalo untuk pakaian pemula RTA ini pas banget Tapi untuk gua yang udah nikmat pake RDA Ini rada kurs gimana gitu Tapi untuk flavor ini RTA Kena banget Dan produksi wapnya pun mantep Dan itu tiga tadi kekurangan menurut gua Selama pemakaian gua 15 menit Harusnya nggak 15 menit sih Gua pake dulu sehari-hari Biar gua tau kekurangannya tuh yang bener kayak gimana Dan kita akan masuk ke kelebihan dari Tesla Macen 90 Watt Kit ini Kelebihannya yang pertama menurut gua Dalam mode ini bener-bener cocok untuk pemula yang Mungkin nggak Mereka tuh nggak perlu naik turunin watt Mereka nggak perlu capek-capek ngedrip Karena udah pake RTA Dan ini mode cocok banget men buat pemula Dan flavornya pun nggak kayak Terminator yang sebelumnya yang dipasangin N-Man gitu loh Itu RDA-N-Man nya anjem banget Jadi gua harus ganti RDA lagi Sedangkan kalo dia ini nggak perlu Produksi wap udah dapet Ngebul Ditambah Flavor dari si RTA nya ini nggak caur gitu loh Terus kelebihannya yang kedua adalah Sebenernya dibalik button mekanical yang di bawah Sebenernya dibalik button yang disini nih ada alesannya sih pasti Dan gua yakin alesannya ketika mereka ditaruh gini Ini nggak akan kepencet Kalo lu pake mekanical yang jaman jemput banget Sebelum karang mekanical yang semuanya Buttonnya itu nancur disini Jadi kalo dipencet tuh lu harus pencet ke dalam gitu Nggak ada lebihan ya Jadi bisa ditaruh gini aja mini meja Dan lu nggak perlu takut Terus kelebihannya yang ketiga Ini electrical Udah pasti aman Dan nggak akan bedak Dan dia ini dikasih port USB Mini USB ya padanya ya Mini USB atau charger-charger Android pada umumnya Jadi lu bisa charge langsung via mod Walaupun gua nggak rekomendasikan untuk kalian charge via mod Gua lebih rekomendasi untuk kalian ngecharge lewat charger baterai gini Bukan karena bisa merusak chip Yang gua yakin sih mod-mod modern kayak gini Jadi dia udah support ya chipnya untuk di charge Terus-menerus menggunakan USB Mini USB Tapi yang jadi permasalahan adalah Ketika lu menggunakan mini USB Dan terjadi konsleting Nggak cuma baterainya yang akan rusak Tapi mod lu juga akan rusak Dan yang kedua lu nggak akan pernah tau Aliran listrik di dalam kabel mini USB lu Atau pala charger lu ini bener men Dan nggak ada yang ngeregulasi Listrik yang disalurkan ke mod lu ini Misalkan lu ngecharge pake charger-charger Xiaomi Yang sekarang kan udah pada 2 Ampere tuh Nah lu charge pake charger yang 2 Ampere Ya 2 Ampere bakal masuk terus ke situ Kalo baterai lu nggak siap nerima 2 Ampere nya si charger Xiaomi ini Baterai lu akan cepet bocor dan cepet rusak Sedangkan kalo lu pake OETC2 ini Lu bisa ngatur Ampere nya Jadi pilihannya 0,25 Ampere, 0,5 Ampere, 1 Ampere, dan 2 Ampere Jadi lu bisa menyesuaikan Kalo gua sih biasanya ketika gua lagi nyantai Dan nggak butuh-butuh fact banget Lu biasanya ngecharge di 0,5 Ampere sampai 1 Ampere Tapi ketika gua lagi buru-buru Gua pasti pake 2 Ampere Dan ini udah auto-cut gitu Jadi kalo lu lagi ngecharge Tinggalan tidur Atau nggak sengaja lu ketiduran Itu baterai lu akan nisi sampe powernya penuh Lalu di-cut gitu Di-cut powernya Sedangkan kalo disini lu ngecharge langsung Baterai nya udah penuh Dan lu ketiduran Sampai besok pagi nih mod ada resiko rusak Dan ada resiko baterai nya rusak Karena terlalu kepenuhan gitu loh kasarnya Dan RTA nya ini punya nilai plus buat gua Karena biasanya sih Belajar dari pengalaman Gua beli mod-mod kit gini Biasanya rasa si atomizer nya nih Semuanya capruk Ujungannya kita harus beli RDA lagi Sedangkan di awal-awal kita udah harus beli baterai buat dia Ini harganya Rp325.000 Lu beli VTC ya paling Rp75.080.000 Atau mentok-mentok Rp100.000 Lu total-total abis udah Rp425.000 lah Anggaplah Rp425.000 untuk satu set mod ini Dan lu masih harus ganti atomizer nya Yang harganya lumayan cuy Yang paling murah adalah WASNANO WASNANO Itu cuma Rp190.000 autentiknya Dan itu single coil Dan menurut gua single coil rada kurang sih Gua lebih prefer dual coil Dan dual coil yang termurah sejauh ini Yang gua liat ARTA version 1.5 Itu harganya di Rp330.000 Dan lu bisa bayangin lu menghabiskan Rp700.000 Untuk satu mod baru lu Tapi Karena ini RTA nya enak Jadi lu ga perlu gua anda ganti lagi men Lu udah pake ini aja terus gitu Karena ini udah enak banget Dan produksi wap nya masih kena men Kalau lu ngefap cuma pengen ngebul-ngebulan Dia juga cocok buat lu walaupun dia RTA gitu loh Dan itu dia kekurangan dan kelebihannya Si Tesla Machin 90 Wap Kit ini Dari gue Dan gua merekomend dari ScanKit Kalau lu adalah seorang pemula Atau orang yang baru mau ngefap Ini worth it buat lu beli Pertama lama Harganya cuma Rp325.000 Lu udah dapet mod sama RTA Jadi lu tinggal lebih baterai nya aja Baterai nya cuma Rp500.000 atau Rp80.000 Dan lu tinggal beli liquid nya Jadi total-total habis kira-kira Rp500.000 lah Terlebih menurut gua seorang awam Atau seorang pemula Mereka tuh belum siap diterima mode-mode yang ribet Kayak si eh Kayak VV Eh bukan VV Apa namanya ya Kayak TC Watt Terus mode Volt Jadi ya menurut gua Untuk pemula Bypass cukup sih Bypass Power nya ini udah enak banget Mungkin ini akan gua jadiin mode daily gua Selama gua review Dan gua akan tinggalin ini Karena ini gede banget Dan ya segitu aja video dari gua kali ini Semoga informasi yang gua berikan ke kalian ini cukup Dan semoga juga kalian yang lagi nyari VV murah Ini bisa jadi rekomendasi dan ini enak buat lu Gua ga dibayar sama Tesla Chicks Gua udah langganan Tesla Chicks dari Tesla Invader 3 baru rilis Lari ke Tesla Terminator WIE Ya gua sempet pake WIE juga walaupun sekarang WIE gua rusak Dan sekarang gua pake Tesla Macan Ini yang akan gua jadikan daily mode gua selama beberapa hari ke depan Jadi yaudahlah nama gua Luyanko Mara Putra She's not done Já I Ga Ha Hmm 1 Mind 2 Sub indo by broth3rmax